Uji coba konversi atau perpindahan dari kompor LPG ke kompor listrik sedang berlangsung di tiga kota. Di antara yang saatnya sedang mencoba adalah warga rumah tangga miskin di permukiman X kawasan Kumuh di Solo. Triwidayanti ibu rumah tangga di kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, kota Solo. Jadi salah satu warga target uji coba konversi kompor LPG ke kompor listrik. Triwidayanti dapat paket kompor listrik gratis. Dan mulai mencoba pindah dari memasak pakai LPG ke energi listrik. Awalnya canggung, tak bisa bahkan bingung. Beberapa hari rutin menggunakan. Triwiday berbagi fakta bedanya memasak dengan kompor gas seperti sebelumnya dengan menggunakan kompor listriknya sekarang ini. Lebih nyaman, lebih simple, lebih cepat. Tinggal nyetetet, nyetetetet. Kalau gas kan pas langkat gas itu sulit, mas. Cari pun anak-anak nggak ada. Permukiman tempat tinggal triw merupakan kawasan Kumuh yang baru saja direvitalisasi. Warga permukiman ini jadi sebagian dari target uji coba konversi kompor LPG ke kompor listrik di Solo. HP 01 Mojo yang menerima kompor induksi sekitar 170-an. Yang warga sampai jauh ini di HP 01 Mojo sebagai salah satu penerima kompor industri yang paling banyak mungkin di wilayah kota Surakarta bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Selain satu set kompor listrik dengan dua tungku, rumah tangga miskin target uji coba juga mendapat satu set alat masak dan MCB atau metron listrik khusus untuk perangkat memasak ini. Paket ini senilai sekitar 2 juta rupiah. Selain di Solo, Jawa Tengah, uji coba juga berlangsung di Bali dan Sumatera. Angga Eka melaporkan untuk NET.